Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Zero Content. Kali ini kita akan memasang CCTV di tempat warung sembako yang pernah saya rekam pada sesi pembuatan rak sebelumnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bracket untuk layar CCTV-nya. Kebetulan, rekan kita yang punya usaha warung ini memiliki sisa-sisa potongan rangka bajaringan. Jadi, daripada nggak berguna, lebih baik kita jadikan saja potongan rangka ini sebagai bracket TV-nya. Pembuatan bracket TV-nya saya buat dengan model seperti ini. Dan untuk menempelkan TV-nya, nanti akan kita buat lubang di sini. Oke, tanda lubang skru pada TV sudah dibuat. Untuk bracket-nya juga, sudah kita bolongin dengan bor. Ini tinggal kita pasang, dan tempel TV ke posisi bracket-nya. Terus, dilanjutkan dengan pemasangan ke permukaan dinding. Nah, di sini saya kebingungan untuk menaruh posisi resiper CCTV-nya. Idealnya, resiper CCTV harus berada di tempat tersembunyi. Tetapi, karena ruang warung ini tidak memiliki tempat yang mendukung, akhirnya, setelah berunding dengan si pemilik usaha warung, kami putuskan untuk menaruh resipernya ini di tempat yang tinggi saja. Di atas sini ya, tepat bersebelahan dengan posisi TV-nya nanti. Posisi di sini lumayan tinggi. Kalau ingin menjangkaunya, harus menggunakan tangga. Untuk power kamera CCTV, menggunakan model power adapter. Bukan yang jenis power supply unit ya. Jadi, pasokan lubang stop kontak listrik, itu sudah saya siapkan sebanyak 6 lubang. Ini baut untuk bracket TV. Ada dua ya. Sudah kita siapkan untuk menempelkan TV-nya. Terus, untuk kamera, nanti totalnya ada 4 buah. Saat ini, saya baru selesai memasang satu jalur kabel kamera. Untuk jenis kamera yang dipakai, terdapat satu kamera outdoor untuk di luar. Dan tiga kamera indoor untuk di dalam ruangan. Ini skru picture untuk menempelkan kamera. Yang ini, power adapter untuk kamera. Terus, yang ini kabel kameranya. Lalu, yang ini, receiver CCTV-nya. Oh ya, sebelum pemasangan, cek dulu koneksi kabel kameranya. Terus, yang ini kabel kameranya. Setelah semua kabel sudah dipasang dan dijalurkan ke posisi kameranya, langkah berikutnya adalah kita pasang unit kamera CCTV-nya. Untuk cara pemasangannya, silakan teman-teman simak dengan benar. Terus, yang ini kabel tulis. selamat menikmati oke, sudah terpasang ya untuk penyetelan arah kamera akan kita setel setelah kameranya ini sudah bisa ditampilkan pada TV-nya sekarang kita siapkan juga receiver atau DVR CCTV-nya seperti yang saya bilang dari jumlah kamera DVR ini mendukung 4 port kamera yang ini 4 skrup sebagai pengunci tempat harddisk-nya di bagian belakang ada port LAN yang bisa kita koneksikan ke modem internet setelah pemasangan kita akan buat CCTV-nya ini bisa terkoneksi online dan terpantau dilihat dari handphone kita cek dan lihat dulu bagian dalam mesin CCTV-nya DVR ini bagusnya diberikan atau kipas ya supaya nanti bisa aman dari resiko overheat ini akan saya sarankan kepada si pemilik usaha warung untuk sementara DVR ini kita pasang dulu seadanya oke saat ini baru 2 kamera yang selesai terpasang ini DVR-nya saya ikat supaya aman dan ini power adapter-nya pastikan lubang stop kontaknya rapat dan jangan sampai ada yang longgar nah dari sini kita sudah siap menyetel CCTV-nya ini untuk bisa terkoneksi ke handphone Android masukkan username dan password default-nya untuk mengetahui untuk mengetahui username dan password di setiap merek DVR silakan cek dan temukan di buku manual DVR kalian setelah bisa masuk ke menu pengaturan langkah yang harus kita lakukan terhadap DVR ini adalah mereset dulu semua setelannya ke pengaturan pabrik ini harus kita lakukan supaya penyetelan koneksi DVR ke HP Android tidak terjadi kendala seperti error connection ataupun stuck connection oke DVR sudah saya reset setelan waktunya juga sudah benar terus pengecekan koneksi internetnya itu juga sudah berjalan dengan normal selamat menikmati setelah memastikan network status sudah oke kita lanjutkan dengan mendownload aplikasi CCTV-nya di Playstore disini saya akan memilih aplikasi DMSS saja karena menurut saya aplikasi ini simple dan mudah untuk digunakan nah seperti ini penampakan aplikasinya selanjutnya kita tambahkan setelan DVR baru terus mensingkronkan setelan DVR DMSS ke DVR receivernya kuncinya ada pada kode serial number dari aplikasi DMSS akan meminta untuk memasukkan atau memfoto kode serial number di receiver DVR-nya untuk menemukan kode serial number bisa kita lihat pada menu setelan network di posisi tab P2P selamat menikmati selamat menikmati setelah kode serial number sudah berhasil di input kita tinggal memberi nama DVR-nya serta mengisi username passwordnya yang sama dengan username password pada receiver DVR-nya jika berhasil maka akan muncul layar CCTV-nya ini sudah berhasil ya dari sini kita sudah bisa melihat dan memantau CCTV kita dari tempat yang jauh mantap ya DMSS ini bisa kita akses melalui sinyal WIP ataupun sinyal data 4G setelah sesi pengkoneksian berhasil kita lakukan terakhir tinggal memasang sisa dua kameranya lagi oke sudah tuntas ya 4 kamera CCTV sudah siap untuk melakukan perekaman terakhir dan Baiklah, sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.